Hai guys kembali lagi di channel cikayas bersama saya di kebun karet yaitu kebun karet punya orang di kebun karet ini ada dua tugu dua tugu ini Tugu bersejarah Tugu bersejarah peninggalan waktu penjajahan ini Tugu material yang tersisa dua dua bagian yang satu yang saya pijak yang satu lagi di depan saya di tempat ini banyak pohon-pohon pohon rindang yaitu pohon karet dan lumayan luas kebunan orang orang punya gitu Hai dan sini juga cuacanya dan udaranya sejuk ramah lingkungan Hai siapa aja yang mau main kesini silahkan tanpa pungut biaya gratis-gratis ya begitu di sini juga ada yang saya bilang tadi tugu bersejarah ini waktu di zaman penjajahan ini tugu ini dia berdiri sebuah perusahaan perusahaan pemot apa pembelahan kayu gitu material kayu ini ini berhubung diserang oleh warga Indonesia jadi begini jadi tinggal sejarahnya terbengkalai ya gitu jadi tinggal sisa-sisanya sisa materialnya Hai sisa bangunannya cuman dua tugu dulu ini luas ini kalau perkebunan karet ini baru baru ditanam oleh masyarakat ini dan banyak pohon-pohon rindang Hai rindang Hai di sini juga banyak jalan pintas untuk perjalanan saya akan melompat pindah arah dan di depan saya juga ada pohon jambu yaitu kalau menurut bahasa nusia baik bahasa Sunda jambu batu Hai tapi enggak ada buahnya Hai mungkin karena dia tertutup di pohon karet tidak terkenal matahari selama karya lebih tidak mau berbuahnya dan tadi saya pas nempel di pohon karet itu kena keselatan bulu kulat ini gas ini lihat nah ini agak bengkak sedikit gas dia agak merah keras ini dia bulunya itu masuk ke dalam gas nggak bisa diambil dia masuk karena dia uletnya ulet sinanangkep gitu ulet yang suka meluk hehehe ini namanya ilet ulet apa ulet sinanangkep kalau ilet bahasa Sundawa gitu oke guys dan sana juga ada bocah-bocah yang lagi yang ambil kayu bakar ranting-ranting pohon karet ya Hai di video ini banyak pohon-pohon karet yang bisa dipergunakan untuk kayu bakar guys ya keluarga sekitar sini dia mengambil kayu bakarnya dari sini seperti anak-anak yang depan bahkan buah karet juga guys ini keluarga sekitar sini buah karet ini dipergunakan untuk bahan-bahan makanan bisa dibuat bahan makanan juga berhubung ini masih muda jadi ini belum bisa ini yang tuanya seperti apa yang tuanya itu seperti ini guys nah berhubung dia sudah kering isinya sudah tidak ada ya ya udah kosong udah kosong dia bahkan ini yang udah kosong begini biasanya orang bikin baling-baling itu dibolongin ini kan udah ada bolongannya dikasih bolongan lagi di sini di sini jadi kasih bolongan nah dia kasih bambu masukin bikin baling-baling juga dari bambu terus ya dikasih tali gas nilon kayak nilon gitu diputer ya udah ditarik ya sir 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 lagi tugas itu jadi banyak memunfaatnya gitu nah ini karet ini buah karet ini karetnya kata karet oke kita jalan lagi Hai mayat tumbuh-tumbuhan ini juga jambu jambu-tumbuhan ini juga tanaman obat ini namanya lampu yang lampu yang tidak bergoyang ini dimakan ini buah karet ini nih seperti telur puyuk terpuluh yang biasa dijual di perkotaan itu warnanya kayak telur puyuk ini buah karet ini bukan dari puyuk ya di depan saya beberapa guys ada anak-anak yang ambil sedang ambil kayu bakar biasa kalau warga biasa sekitar sini dia mengambil kayu bakarnya disini dia cara mengalirnya dia dan banyak katas pohonnya oke guys ada bocang nyangir hahaha saya lempar gas kena dia bisa nyaket ada ada yang lagi apa ini lagi Amir kayu bakar Amir kayu bakar di depan hai 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 ada anak kecil katanya potong kayu pensiun tapi dia masih tetap potong-potong kayu itu hai 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 oke guys sampai disini saja videonya jangan lupa subscribe ya subscribe ya sebrek jangan lupa ya dikayas